Seru banget pokoknya kita malam ini bakal ngebahas atau mengupas tentang Apa sih cerita dari narasumber kita nih? Iya, iya Karena ceritanya itu wajib dan perlu juga Yes Kalian tahu nih seberapa dalamnya cintanya sama ini orang Dan seberapa perjuangannya Perjuangannya ini sama seseorang gitu Betul banget, betul Pasangannya ya Iya, iya Jadi jangan sobat beringers juga gak apa-apa Buat langsung cerita-cerita juga Siapa tahu punya pengalaman yang sama nih tulis-tulisnya di kolom komentar Karena siapa tahu kita bisa ya sedikit-sedikit kasih solusi lah Iya, berbagi cerita juga bisa Meskipun kita bertiga ini bukan ahli solusi tentang memecahkan persalahan tentang cinta ya Tapi ya sebatas kita sharing-sharing aja Iya, sharing-sharing Kayak gitu lah ya Selamat malam semuanya Terutama bagi kalian yang selalu diucapkan selamat tinggal Waduh, malu ren nih Emang temanya poco cinta itu harus kayaknya yang bet-bet ya Bet-bet, sedih-sedih Tapi memang di... Laku di pasaran yang sedih-sedih Oh gitu Karena menjual kesedihan orang lain tuh kalo di... Komersialnya kayak gitu Komersialnya kayak gitu Di media sosial tuh menjual kesedihan orang lain tuh laku Waduh Serius Menjual kesedihan orang lain, kesusahan orang lain, rita orang lain tuh laku Enggak bohong gua Ngehujan Tangerang hadir, halo Halo Tangerang Sama kita juga di Tangerang Ramat bisa main-main ke TMK Studio juga Boleh banget Karena kita di Karawaci Yes Tapi jangan lupa nih untuk seluruh Sobat Brangers Untuk share-share live kita Dan juga tep-tep layarnya nih supaya... Supaya apa sih? Supaya rame Supaya rame Ini buat seluruh Sobat Brangers yang belum tahu kenapa ini ada dua flyer ya, bener gak sih? Ini banner X-banner Oh iya banner Lu mau bagiin-bagiin ini flyer Iya lu bagiin-bagiin flyer Gede banget kan? Ini ada banner dimana kemarin TMK Band atau seluruh kru TMK Studio sudah memakai atribut dari... Atau kaos merchandise dari... Merchandise gak sih maksudnya? Yes Merchandise juga ya Merchandise juga itu Sintia Sintia itu adalah satu penggarapan musik dan juga video klip Sudah selesai semua tinggal tunggu tayangnya aja nih Tinggal tunggu launchingnya ya Jadi... Tayang perdana di Youtube? Tayang perdana di? Youtube Enggak di Bali? Bah bisa Bali bisa Kode-kode Jadi Sintia ini adalah lagu ya guys lagu dari salah satu anak personil dari TMKB Namanya Mas Arief Yes Lagu Sintia ini enak banget, easy listening banget, enak banget didengernya pokoknya kita semua udah dengerin dan kayaknya selalu kadang suka nyanyin-nyanyin itu deh Tinggal ditunggu aja nih, sebentar lagi akan dirilis lagu Sintia by Alfanda Akan ada di semua kanal-kanal media sosial, ada di Youtube, Spotify dan lain-lainnya di... Tepuk tangan lu dong Oke mungkin udah nih, kita promosi udah nih kan, kasih tau tema udah nih, kayaknya udah pada gak sabar nih kalau kita langsung Siapa sih bintang tamu? Ya bukan arah sumber lah Bintang tamu lah Bintang tamu Tar sumber sama Minggu depan Valentine Minggu depan Valentine Minggu depan kita gak bahas tema tentang Valentine Hari Kasih Sayang kita bakal bahas tentang Hari Kasih Sayang juga Dan juga ngomongin tentang Valentine nih mood ya, yuk ya Lu ada gak sih persiapan Valentine? Gak ada gua Soalnya, soalnya, soalnya gue bukan tipe orang yang negara kita bukan negara yang merayakan Valentine Enggak gitu, gue gak berpikir seperti itu Tapi, memang gue kurang apa ya Apa tuh? Mungkin kurang romantis atau kayak gimana Jadi gue gak pernah merayakan Valentine, kayak gitu loh Karena setiap hari kita tuh Valentine Harus selalu memberikan kasih sayang kita Kepada siapapun Betul Yes Ayo ramai ke TMK Studio yuk yuk Ayo Jangan lupa juga untuk semua Sobat Brangers itu ada running text yang sedang berjalan di bawah Jadi kalian semua Sobat Brangers harus kepoin Semua akun dari TMK Studio ya, pastinya ya Yoi Paling gampangnya adalah kalian bisa langsung cek profile kita Di sini udah ada link tuh, langsung dipencet aja Di mana tuh? Di profile tiktok gitu dong Di profile tiktok, yes Dibuka tuh linknya, langsung dipencet-pencet Autofollow, autosubscribe Pokoknya gampang banget Terima kasih kami cinta, terima kasih berkas lalu Jadi kita langsung panggil aja nih Panggil dong Nara sumber kita yuk Siapa yuk? Nyanyi dulu nih Nyanyi apa panggil dulu nih? Bebas deh Bebas Nyanyi dulu kali ya Gimana nih Sobat Brangers? Mau nyanyi dulu apa mau panggil dulu nih? Mau nyanyi dulu apa langsung kita panggil nih? Nara sumber kita nih Coba dong Yes, pilih yang mana nih? Coba yuk Gara-gara Tresno itu kemarin live di studio jadi banyak semut Waduh Manis dong dia Waduh Kak Tresno manis banget jadi disemutin Oh Kak Tresno itu manisnya bukan main Main bukan? Yang absti Yang absti Yang absti gak tuh ya kan? Biasa Udah kebiasaan main gitar tuh jadi kelibet-libet jadinya Yang absti Panggil dulu kata bapak, baik Panggil dulu Siap Yuk kita panggil dulu Siapa nara sumber kita Nara sumber kita Mas Kita dulu jangan disuruh Biar aja bapak masuk Oh gitu Let's go Let's go Panggil dulu dong nara sumber ya dong Panggil suruh duduk baru nyanyi Panggil suruh duduk baru nyanyi kata bapak Wuhuu Ini dong Wetna Ini dong aduh dong Ini adalah Wuhuu Nara sumber kita Ini dia nara sumber kita Salaman dulu Hahaha Ini adalah nara sumber kita guys Duduk Nah Oke udah aman ya Thank you sobat bringers yang udah stay walaupun tadi kita ada gangguan Yes Yang sudah share share Yang sudah tap tap di kesempatan malam hari ini juga Di pod show cinta Karena malam hari ini spesial kita kedatangan Mas Tresno Oh Yang bakal bercerita Tentang Pengalaman ya Pengalaman tentang real nyatanya Mas Tresno di True story True storynya Mas Tresno Mas Tresno artinya apa? True story artinya apa? True story itu ya dilarang merokok di mana-mana lah Ya Tresno Ya Bukannya jangan kecing sebarangan Padahal ini pod show cinta kok jadi horror gini ya Iya lah Mas Tresno kok jadi horror gini ya Kita tanya nih yuk nih Apa nih Mood nih Mas Tresno Kita tanya dulu kesehariannya Mas Tresno Kesehariannya Mas Tresno Keseharian Tresno Main TikTok Main TikTok Main TikTok Sesudah pulang kerja melaut Setelah pulang kerja melaut Oh Mas Tresno ini cab Jadi Mas Tresno ini adalah seorang captain Eh Cab bukan ABK Oh bukan Oh ABK Jadi seorang nelayan Yes Keren Jadi kerjaannya kalo lu mau makan-makan ikan yang selalu lu makan tiap hari Itu datangnya dari sini Kalo ga ada mereka-mereka orang lu ga bisa makan ikan tiap hari Mas Tresno ini kan belum cerita Jangan sedih dulu dong bukannya Bagaian dulu Bagaian dulu dong ya Jadi bukan sedih mukanya Tapi lagi ketawa ini Jadi Mas Tresno ini kesehariannya adalah melaut Mas Tresno ya Melaut Melaut Jadi kemarin Mas Tresno ini datang atas undangan bapak ya Ke sini Wah mantap Yes Terima kasih Datang dari Madura Jauh-jauh Dia jauh-jauh kesini Pengen ketemu dan silaturahmi ke TMK Studio Wow Tuh bajunya aja udah merchandise TMK parah Iya pastinya Sintia pastinya Jadi Mas Tresno Nanti Bakal menceritakan semua masa lalu tentang Mas Tresno ya Natural Alami ya Jadi Mas Tresno bakal bercerita tentang Pengalaman tentang hidupnya Mas Tresno Dalam berkeluarga Pastinya tentang percintaan ya Dalam berkeluarga Dalam percintaan dan berkeluarga Dan berkeluarga Dalam percintaan dan berkeluarga Jadi cerita ini mengandung sedikit bawang Bukan sedikit lagi Bor Hah? Bukan sedikit lagi loh ini Oh udah banyak ya Malah panen bawang ya Panen bawang Sampe sedih banget pokoknya dah Itu bukan bawang yang segede-gede gini tau gak loh Bombay 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 Yang gede banget Jadi lu bakal nangis Bombay kalo denger ceritanya dia Lu bakal nangis Bombay Jadi lu siapin tisu Kita kasih lagu dulu sedikit ya Boleh? Ini tadi ada requestan dari Kak Ety Masih ada gak orangnya? Masih ada gak Kak Ety nih? Masih ada gak Kak Ety Eh yang apa? Mesin waktu Mesin waktu katanya Kak Ety masih ada kah? Ya gak ada mungkin Kita bawakan aja ya Sambil kita tunggu nih Masih ada Oh masih ada Kak Ety Kusuma Wati 28 Kak Ety Saya bawakan lagunya spesial Untuk semua sobat breakers Dan khususnya untuk Kak Ety Kusuma Wati Yes Kalau harus ku mengingatmu lagi Nah ku takkan sanggup Dengan yang terjadi pada kita Jika melupakanmu hal yang mudah Ini takkan berat Takkan membuat hatiku lelah Kalah Kalah Ku akui aku kalah Cinta ini baik Dan tak harus memiliki Jika aku bisa Kau akan kembali Tidak Ku akan berubah Takdir cinta yang ku pilih Meskipun tak mungkin Walaupun ku mau Selamat menikmati Jika melupakan luar yang muda Ini takkan berat Takkan membuat hatiku lelah Panjang perjalanan yang harus kulalui Menelakamu Jika aku bisa Aku akan kembali Aku akan merubah Tak ditintai aku pilih Meskipun tak mungkin Walaupun ku mahu Membawakanmu Aku akan kembali Aku akan kembali Jika aku bisa Aku akan kembali Aku akan kembali Aku akan merubah Tak ditintai aku pilih Meskipun tak mungkin Walaupun ku mahu Aku akan kembali Aku akan kembali Aku akan kembali Aku akan kembali Tak mungkin Walaupun ku mahu Terima kasih so much Mas Resno emang soalnya beneran bagus nih Bagus banget Mas Resno itu Dia di laut biasa nyanyi Sama ikan-ikan yang dia tangkap Teriak-teriakan Teriak-teriakan Angin Tolong Angin dateng kasih kabar Jadi kita bakal sedikit mupas Cerita tentang Mas Resno nih Jadi Mas Resno punya pengalaman apa sebenarnya Mas Resno Sekarang anaknya Usia 5 tahun 5 tahun 5 tahun Jadi Mas Resno punya cerita tentang Kisah masa lalunya Mas Resno Kisah masa lalu Yang terpendam lah Yang terpendam ya Yang cukup mungkin sedikit Menyakitkan Menyakitkan banget ya buat Mas Resno ya Menyakitkan banget Jadi awal ceritanya gimana sih Mas Resno sih Jadi saat Mas Resno Pernah cerita Tadi sempat kita ngobrol ya Mas Resno di depan ya Mas Resno pernah Jadi Mas Resno pernah menikah ya Pernah menikah Pernah menikah dulu di saat itu Perkenalannya dimana dari situ aja deh Dulunya perkenalan nonton Tapi sebelumnya Mas Resno Sudah siapkah Mas Resno untuk menceritakan semuanya Jalih Udah udah Lu jangan ngelebihin jangan dikurangin nih Natural aja Oke Mas Resno Mungkin kehadiran Resno di TMK Studio Mungkin rasa yang tersakiti selama ini Mungkin Terobati TMK Studio Amin 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 Emang TMK Studio itu bukan ajang hiburan doang Karena TMK Studio Tempat healing juga Healing oke Jadi boleh diteruskan Dulunya perkenalan saya sama mantan istri Mantan istri Biduan Oh mantan istri itu seorang Biduan Oh gitu Ada yang penonton yang usil melemparin botol Oh gitu Oh yang rusuh-rusuh itu ya Yang rusuh Oh gitu 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 Terus dia Biduan Mantan istri saya itu lempar mic ke penonton Jadi saya tuh nggak nerima Jadi saya berantem sama yang lemparin botol Jadi saya tuh dikroyok sama temen-temannya Sampai saya masuk di masuk ke UGD Pukesmas Oke Sejak itu Jadi berarti Mas Resno itu sempat dibukulin Sama Sampai dikroyok Sampai dikroyok Bukan sama temen-temennya Oh sama temen-temennya mereka Yang usil sama mantan istri saya Karena Mas Resno membela wanita itu Tapi padahal Mas Resno ini belum kenal sama mantan istri Mas Resno itu Belum kenal Belum kenal Karena hanya dari hati Nurani aja ya ingin membantu Karena teringat seandainya dia adik saya ataupun saudara saya Nice 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 Pikirannya sangat stay positif banget Kamu harus kuat Mas Resno Mas kuat Mas Resno Oke dilanjutkan kembali Mas Resno Sesudah itu pulang dari Bukesmas Satu hari Resno kedatangan Biduan itu Membawa kado Ibaratkan Parsel lah ibaratnya Buah-buahan Buah-buahan Nggak tahu alamat Resno dapat dari mana nggak tahu Saya kaget lah Ini bukannya Mbak yang menyanyi kemarin di panggung itu Iya Sesudah itu Dia balik Nyamperin lagi Walaupun Trisno udah sembuh Dia nyamperin lagi Setiap hari dia bawa buah-buahan Dan berterima kasih banget sama Trisno katanya Karena udah nolongin waktu itu ya Karena udah nolongin saat itu Sampai Trisno pernah bilang Udah kamu jangan kesini Sering Mbak Karena nggak enak sama tetangga Oke Nanti dibilang apa Mbaknya mau nggak dibilang wanita ini Iya oke Yaudah biarin gitu Ya kalau kamu itu mau menjaga mertabatnya saya Yaudah kamu memberanikan diri Sama orang tua saya Karena saya punya orang tua gitu Oke oke Jadi sama saya memberanikan diri Yang dipikir-pikir Oh mungkin wanita ini beneran sama Trisno Oh mungkin jatuh cinta Mas Trisno berpikirnya gitu ya saat itu ya Dia bilang sampai minta nomor telepon Oke Sampai minta nomor telepon Oke Di telepon itu bilang Saya seneng banget sama Mas Karena saya berterima kasih banget Saya terasa nyaman deket Mas Oke Sesudah itu Saya Ada rencana mau melamar Si gadis itu Si gadis itu Si wanita itu Wanita itu Sesudah dilamar Orang tua sama Bersama om lah Ditanyain katanya Yang mau lamar anak saya Pekerjaannya apa Oke Terus Orangnya seperti apa Oke Apa adanya Terus balik Orang tua saya Karena banyak pertanyaan Sudah itu Nelfon Trisno Udah mbak Kayaknya gak diterima Mbak Orang tuanya kamu Ibaratkan menilai Trisno Yang luar biasa Udah mohon Oh jadi saat itu maaf Jadi saat itu Posisinya Mas Trisno Mas Trisno Dengan keluarga datang kesana Datang kesana Datang kesana Dengan niat baik Niat baik untuk melamar Si wanita ini Tapi perlakuan si keluarga ini Kurang mengasih Mengenakan Mengenakan Oke lanjut Jadi Ya udah Kalau kamu itu gak Berani Lagi Melamar saya Ke orang tua saya Ya udah aku yang mau kesitu Oke Sesudah itu Diem-dieman Nyampe tiga hari Wanita itu Ke rumah saya Terus datang Datang ke rumah saya Datang ke rumah saya Ditanyain Loh kamu ngapain Bawa baju Bawa tas Isinya apa Isi Isi baju Biar aku disini Biar tahu rasa orang tua saya Oh Ya udah Kamu pulang Enggak kalau kamu pulang Kalau aku suruh pulang Aku gak mau pulang ke rumah Oke Maunya saya itu bebas Mau kemanapun Karena orang tua saya Sudah gak Gak bikin nyaman saya Apalagi sama keluarganya kamu Oke Sudah itu ya Ya udah kamu disini aja Sesudah dua hari Tresno mau berangkat kerja Oke Mau melaut Nah untungnya ada yang Jemput Tresno Tresno balik Jangan kerja Ada tamu Tresno balik Ternyata Mobil patroli Polisi Semua Aparat-aparat TNI Rumah Tresno Ke rumah Tresno Ke rumah Tresno Ini ada apa pak Ini mau Mempertanyakan Anaknya orang Kok ada disini Oh Sudah tiga hari Malah jadi jebakan Ini bisa dilaporkan penculikan loh Tresno gak culik pak Malahan wanita ini datang sendiri Oke Rumahnya Tresno Oke Katanya pak Kalau Tresno itu ngusir Malahan wanita ini Mau Pergi Pergi Tapi perginya enggak Enggak tahu rumahnya Enggak tahu kemana Jadi daripada Wanita ini Ibaratkan di jalan pak Mendingan di sini aja Oke Sudah itu Seorang TNI itu Ibaratkan Aparat Ya Bilang Yaudah dek Suruh pulang dulu Dengan Perlakuan kayak ini Ibaratkan salah Yaudah pak Kalau gitu Saya izinin Karena saya belum Haknya Balik Yaudah Seorang wanita itu bilang Kira-kira pak Saya dinikahin enggak sama Tresno Ya saya tanggung jawab Satu minggu Sesudah satu minggu Yaudah balik Sesudah satu minggu Ternyata lewat setengah bulan Wanita itu balik lagi Datang lagi ke tempat mas Tresno Dapat Tresno Datang lagi malahan bajunya itu semuanya Dibawa Dibawa Oke Dibawa Karena mungkin masih belum dapat persetujuan Persetujuan Karena orangtuanya enggak setuju Yang tadi kita bilang ya Sobat Berengers ya Jadi cerita ini tentang Perbedaan kasta Berbeda kasta Berbeda kasta Jadi Mungkin orangtuanya si wanita ini Berpendapat Mas Tresno ini Beda kasta dengan kita gitu Dengan 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 kita gitu ya Nah gitu ya maksudnya ya Nah terus akhirnya Berarti yang nolak tuh dari Pihak cewek Cewek Wanita Karena Di Di daerah sana Mas Tresno ini Eh apa Si wanita ini Salah satu orang yang cukup Tinggi ya kastanya ya Tinggi banget Orang yang cukup mampu lah Orang mampu Orang mampu emang Mbaknya punya Alfamaret Indomaret Dan Bengkel mobil Dan Sepeda motor Setelah macam Oke Oke Kenapa bapaknya enggak merestui sama Tresno Katanya Wanita itu Mau dilamar polisi Sama Sama Perawat Wanita itu enggak nerima Mungkin dia jodohnya Tresno Oke Ya udah mau nangis nih Aduh Keluaran aja Keluaran aja Mas Tresno Apapun yang Mas Tresno ceritain Malam hari ini silahkan Datang lagi Wanita itu tinggal di rumah lagi Ya udah kamu disini aja dah Berarti yang bohong ini bukan kita lah Oke Keluarga Tresno niat baik pokoknya Oke Yang bohong ini keluarganya kamu sama aparat itu Oke siap Keluarga saya kesana Anaknya ada disini lagi Ngasih tahu Ngasih tahu itu Ngasih tahu itu Pihak keluarga wanita itu ibaratkan kasar omongannya pembicaranya Sama keluarga saya Oke Kok sampai segitunya Pokoknya tunggulah Berapa hari lagi Nunggu berapa hari lagi Tresno itu enggak kerja Oke Ada ancaman soalnya Karena Karena ada ancaman ya Dari pihak keluarga Mengancam Mas Tresno Sesudah itu Jam delapan Malahan Tambah banyak Tambah banyak Mereka bawa Aparat aparat semuanya Oh mereka bawa aparat Lebih banyak lagi dari kemarin Lebih banyak Orang tua saya sampai nangis Ini gimana nak Ini kok sampai banyak Kayak ini Apa yang mau kita berbuat Ya tenang lah Mak Karena kita Karena yang maha kuasa itu Pasti melindungi Orang yang baik Enggak melindungi orang yang jahat Betul Yaudah Mak Yakini aja lah Mak Setelah itu Sampai orang tuanya itu Mau seret 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 Enggak mau wanita itu Enggak mau pulang Anaknya itu enggak mau pulang Sampai Aparat itu ngajak-ngajak Malahan sama Tresno Membantah pak Aku enggak butuh bapak Kalian semua Yang aku butuhkan Kemarin bapak kemana Yang janjiin kita Mau dinikahin Oke Dan kepala desanya Yang janjiin juga Mana Kok enggak ikut Sesudah itu Wanita itu Ini Oh cerita pendek dulu ya Ya cerita pendek Wanita itu Langsung Masuk kamar Enggak mau ketemu sama orang tuanya Ataupun Enggak mau ada Responan lagi lah Oke itu posisinya ada di rumahnya Mas Tresno Masuk kamar Kunci ke dapur Ngambil pisau Mau bunuh diri di kamar saya Wah Karena enggak mau ada cerita lagi Enggak mau ketemu dengan keluarga Enggak mau ketemu sama keluarganya Terus malahan di dalam kamar itu Kalau bukan Tresno Saya enggak mau nikah Karena lelaki yang aku sayangin Cuman Tresno Yang bikin nyaman Cuman Tresno Wah Wah Sesudah itu Udah tiga hari Tetangga-tetangga semua dukung Yaudah Tresno lanjut nikah aja Dimanapun Di Pak Kiai atau Suruh nikah seri Nah tapi Tresno enggak mau Karena Tresno itu punya pendirian Dan niat baik Niat baik Iya Kalau Tresno itu mau nikahin dia Dengan ikhlas agama dan negeri Agama dan negara Dan negara Sesudah itu Kepala desanya Manggil Tresno suruh datang ke Oh itu sampai Berarti cerita Mas Tresno ini sampai ke kepala desa Kepala desa Wow Suruh ke Baledesa Kantor Kaua Oh kantor Kaua Nah suruh nikah Sebelum dinikahin Tresno Kepala Kaua itu sama aparat Sama polsek Ya Ke rumahnya Orang tuanya Si wanita Wanita itu Oke Ngasih tau anaknya mau nikah Harus Ada wali Ada wali Tapi orang tuanya itu gak mau Terus dikasih surat katanya Suruh wali hakim gak apa-apa dah katanya Oh Terus Tresno bangga Bukan anaknya Bapak Jokowi aja yang terhormat Presiden nomor satu Yang nikahnya dikawal Nikahnya saya itu dikawal aparat Tapi posisinya beda ya Posisinya beda berarti Nikahnya Mungkin nikahnya Nikahnya Anaknya Pak Jokowi dikawal aparat Dengan baik Dengan baik Tapi Tresno dikawal bukan karena niat baik Mungkin takut ada kerusuhan di belakang Oh Oke Tapi tetap aja dikawal Tapi tetap Tresno itu punya pendirian Alhamdulillah dikawal aparat Nikahnya Oke Sesudah itu Nikah Tresno Sampai berapa bulan Orang tuanya gak mau nenda tangan Oke Untuk mengeluarkan surat Nikah Nikah Biarin lah katanya Mungkin suatu hari nanti Kalau udah punya cucu-cucu Oke Sesudah itu Hamil Sampai akhirnya Mas Tresno menikah Jalani satu tahun Jalani satu tahun Dengan Wanita itu Hamil Istri Mas Tresno ya Hamil Dikabarin Singkat ya Mas ya Dikabarin mau melahirkan Tapi Melahirkan gak normal Oh Dengan cara operasi Tapi Tapi Walaupun Tresno gak punya Tresno tetep berjuang Tetep berjuang untuk Untuk Gimana caranya istri saya sama Anak saya Calon anak saya Selamat Jadi Tresno itu Harus Megang biaya katanya dokter Oke Biayanya sekian Jadi Tresno itu Utang sama yang punya perahu 15 juta Untuk melahirkan Untuk Bukan melahirkan Untuk menyelamatkan Istri sama Ya karena melahirkan Melahirkan Operasi dong Cesar Jadi jangan Jangan dilanjutkan dulu Jangan Jangan dilanjutkan dulu Jadi kita sahabat-sahabat dulu Terima kasih nih Untuk Sobat Braingers yang masih disini Mas Istria Mas Tresno bakal bercerita lagi Panjang